Halo Halo warga digital terima kasih dapat tamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi tombol shift alt dan 6 log itu tidak bisa dipencet di keyboard kalian Nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian buka menu source terus kalian tulis aja disini kontrol panel Hai Nah di sini ada kontrol panel kita klik klik saja kontrol panel setelah itu kita ubah hubnya menjadi kategori kemudian kita pilih easy of access setelah itu kita pilih easy of access center always scan diseksi nah kemudian kita Scroll ke bawah di sini ada make the keyboard kita klik saja ini nah pastikan settingan laptop kalian itu sama dengan milik saya jadi ini tidak tercentang ini dia tercentang ini dia tercentang ini tercentang ini ini tidak tercentang ini tidak tercentang dan ini tidak tercentang nah pastikan kalian settingannya seperti milik laptop saya ini nah jika sudah silakan kalian pilih apply kemudian kalian pilih ok always scan diseksi dia sudah kalian close saja dan silakan kalian cek apakah tombol shift alt atau 6 log kalian sudah bisa digunakan atau masih belum bisa kalau masih belum bisa kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini silakan kalian pilih panah pada driver keyboard ini nah setiap device itu nama driver keyboardnya beda-beda jadi kalian sesuaikan saja nah milik saya itu adalah namanya standar PS per 2 keyboard tapi ada pertanyaan seperti ini misalkan Kak di saya driver keyboardnya banyak banget nih seperti punya kakak ini terus saya harus pilih yang mana kalian cukup pilih yang paling terakhir jadi jangan yang pertama tapi yang terakhir kalian bisa aplikasikan tutorial ini dengan mengklik yang bagian terakhir ini nah karena disini keyboard saya itu namanya standar PS per 2 keyboard maka saya akan klik yang ini silakan kalian klik kanan pada mouse kalian kemudian kalian pilih update driver kemudian kalian kalian pilih brush my computer for driver setelah itu kalian pilih let me pick setelah itu kalian klik ini kemudian kalian pilih next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika proses instalasi sudah selesai silakan kalian close aja kemudian kalian restart laptop kalian dan setelah kalian restart silakan kalian rasakan perbedaannya nah tapi jika masih belum berhasil juga kemungkinan keyboard kalian pada tombol shift alt atau namblock itu rusak atau mengalami ya mungkin pernah terjatuh atau pernah ditekan secara keras sehingga tombol shift alt dan namblock itu tidak bisa ditekan karena rusak terus solusinya gimana Kak solusinya kalian harus beli keyboard baru kalian bisa beli keyboard eksternal atau kalian bisa mengganti keyboard laptop kalian menjadi keyboard yang lebih baru lagi nah terus untuk mengantinya gimana Kak kalian langsung saja datang ke service center tapi kalau kalian tidak mampu membeli keyboard internal atau keyboard laptopnya kalian cukup membeli keyboard eksternal saja karena harganya lebih murah biasanya nah seperti itu aja tapi saya juga punya cara agar kalian tidak mengeluarkan banyak duit nah kalian bisa gunakan onscreen keyboard kalian bisa pilih menu search terus kalian tulis di sini onscreen keyboard nah disini ada onscreen keyboard kalian klik saja ini nah misalkan tombol shift tidak bisa digunakan kalian bisa klik tombol shift di bagian ini terus misalkan dengan CV nah seperti itu atau shift s atau shift enter dan lain sebagainya atau kontrol shift dan lain sebagainya Nah kalian bisa gunakan ini untuk mengakali agar duit kalian tidak keluar banyak-banyak tapi kalau kalian sudah punya duit ya kalian mendingan beli keyboard eksternal saja atau mengganti keyboard untuk internal laptop kalian menjadi yang lebih baru lagi nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semangin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan teribu dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih